Halo, Areha disini dan kali ini kita akan bahas cara menyelesaikan semua tas baru yang ada di map DRShip. Di map ini banyak tas yang sama seperti yang ada di map-map sebelumnya. Jadi, kalau belum nonton video tas pada map-map sebelumnya, tonton dulu video sebelumnya ya. Link ada di deskripsi atau bisa cek di pojok kanan atas. Oke, disini kita akan bahas semua tas yang baru saja. Kita mulai dari Armory, caranya adalah ambil senjatanya, kemudian taruh ke sesuai dengan lokasinya. Sama seperti tas sebelumnya, untuk tas ini juga sama, namun ini hanya untuk pistol. Kita lanjut ke tas download, yaitu kalian hanya tekan tombol download, kemudian tunggu, lalu kalian upload. Yang membedakan dari map-map sebelumnya adalah, kalian bisa mengupload di dua tempat berbeda. Caranya sama, kalian geser HP hingga dapat sinyal yang bagus untuk upload, semakin bagus sinyalnya, semakin cepat uploadnya. Lanjut ke lokasi selanjutnya di Cargo. Caranya adalah, kalian ikuti arah putar yang ada di bagian bawah, hingga menyentuh angka di atasnya, lalu ulangi 3 kali. Dan terakhir, putar tuasnya. Tas selanjutnya ada di Cockpit. Caranya adalah, kalian geser sesuai dengan arah panah, kemudian paskan setirnya sesuai dengan tanda hijau. Lanjut ke tas selanjutnya. Untuk tas ini, kalian harus mengikuti urutan sesuai dengan angka yang ada di atas. Jadi, kalian harus mengecek ketujuhnya, untuk mengecek angka 1, 2, 3, hingga angka 7. Kemudian, kalian mulai menggeser tuas, mulai dari angka 1, hingga angka 7, secara berurutan. Saya contohkan di sini, saya menemukan angka 1, setelah itu saya tarik tuasnya ke bawah, maka lampu hijau yang di bagian kanan akan mulai menyala. Kemudian, saya mencari tuas nomor 2, kemudian kita geser tuasnya, lalu kita lanjut ke tuas nomor 3, dan seterusnya. Jika kalian menggeser tuas yang tidak sesuai dengan nomor, kalian tidak perlu mengulanginya dari awal lagi. Kalian hanya perlu menggeser tuas sesuai dengan urutannya. Lanjut ke tas yang ada di kitchen. Untuk tas membuang sampah, kalian hanya perlu memegang pegangan plastik, kemudian kalian geser-geser hingga sampahnya terlepas. Untuk tas bagian keduanya, sama seperti pada map-map sebelumnya, yaitu menarik tuas. Masih di kitchen, untuk misi membuat burger, kalian sesuaikan dengan resep yang ada di kertas. Kalian bisa membuka resepnya saat kalian membuat burgernya. Lanjut di lounge, untuk misi membersihkan toilet, kalian akan mendapatkan toilet secara acak, namun caranya sama, yaitu sesuaikan dengan tekanan yang ada di sebelah kanan, hingga ukuran tekanannya hingga penuh. Lanjut ke lokasi selanjutnya, yaitu di main hall, kalian hanya perlu mandi hingga tingkat kotornya mencapai titik 0. Masih di lokasi yang sama, untuk misi foto ini, kalian harus mencelupkan fotonya ke dalam air, lalu tunggu selama 60 detik. Selama kalian menunggu, kalian bisa menyelesaikan misi yang lain, selagi misi ini selesai. Lanjut ke tas selanjutnya, yaitu di record, kalian pertama harus mengambil bukunya, kemudian kalian taruh ke bagian yang kosong. Sama seperti di rak buku yang besi, dan juga rak buku yang ada di kayu. Lanjut ke tas selanjutnya, ada di security, caranya kalian harus menyamakan menit, detik, dan juga jam, sesuai dengan yang ada di tab. Kalian bisa menggunakan tombol kanan untuk mempercepat, kiri untuk memperlambat, pause, dan juga play. Lanjut ke tas selanjutnya, ada di shower. Untuk tas ini, kalian tekan untuk memukul showernya hingga terperbaiki. Misi selanjutnya adalah mengambil handuk, ada 8 handuk yang harus diambil, kalian tinggal ambil handuknya. Kemudian ketika ke 8 handuknya sudah diambil, kalian bisa menaruhnya ke dalam wadah. Lanjut ke tas selanjutnya, ada di vault, kalian hanya perlu mengelap gamenya hingga bersih. Masih di tempat yang sama, kalian harus turun melalui tangga, karena kalian tidak bisa melalui tempat yang lain. Kemudian kalian sesuaikan dengan baju yang ada di atasnya. Tas selanjutnya ada di ventilasi, kalian harus menekan tombol refill code, kemudian kalian harus mengingat urutannya. Tips dari saya adalah mengingat dengan warnanya, contohnya tadi adalah merah-merah biru-biru. Kemudian kalian lari ke sisi sebelah yang lain, kemudian masukkan sesuai dengan kode yang kita ingat tadi, yaitu contoh merah-merah dan biru-biru. Oke, itu adalah semua tas unik yang ada di map the airship. Mana tas baru favorit kalian, dan mana tas baru yang paling kalian tidak suka, kirim di komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa cek video tentang Among Us yang lain. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe untuk video tentang Among Us selanjutnya. See ya!